Intro Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata dimana di program ini kami akan menghadirkan para pejuang mimpi yang berusaha untuk mewujudkan mimpi orang-orang yang mereka kasihi. Betul sekali Fer dan seperti biasa malam hari ini akan ada dua orang pejuang mimpi yang akan mewujudkan mimpinya. Pastinya dan tugas mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata adalah meyakinkan para dewan juri agar mimpi mereka bisa terrealisasi atau menjadi kenyataan. Ya dan sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Inti Sumber Bajasakti dan Samudra Meri di Indonesia yang terus mendukung program Mimpi Jadi Nyata. Boleh kita berikan aplaus? Terima kasih. Terima kasih tentunya dan juga terima kasih kepada para juri yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama izinkan kami menyapa Ibu Sri Rahayu selamat malam dan juga selamat datang Ibu. Selamat malam Kak. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk juri kita. Yang berikutnya ada Bapak Mindiarto. Selamat malam Pak Mindiarto. Selamat malam. Selamat datang kembali di Mimpi Jadi Nyata. Serta yang berikut ada Ibu Jovita. Selamat malam dan juga selamat datang. Selamat malam Pak Ferti. Terima kasih. Terima kasih selamat datang juga Ibu. Dan yang terakhir ada Bapak Adenan. Selamat malam dan juga selamat datang. Selamat malam. Oke terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk para juri kita yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Sepertinya kita sudah siap untuk memulai malam hari ini. Betul sekali Ferdi. Kita sudah kenalan dengan Dewan Juri. Selanjutnya kita akan kenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Ada Fahri dan ayahnya Pak Nano. Kita akan kenalan dalam tayangan berikut ini. Ya untuk ayah sih cuma satu. Tetap semangat bagi Alain. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Eh Bang udah pulang? Sudah. Saya gak jualan. Jualan dong setelah malam. Ini dia membuatin ya. Iya sih ya. Iya. Iya ini dia terancang. Coba itu kenapa Bang? Membuat saya semangat adalah istri saya dan anak saya. Mereka semua yang ngasih supur saya. Istri dan anak saya. Ayah terus ya berjuang. Ayah pasti bisa, ayah pasti bisa. Di samping itu juga saya tidak lepas dari berdoa. Saya sering sholat terus-terusan. Memang kepada Allah agar saya berikan kesembuhan. Baik langsung saja kita sambut ke atas panggung mimpi jadi nyata. Ini dia Fahri dan Pak Nano. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Nano Fahri apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Nano ini di depannya ada apa nih? Kayak ada es ya? Ya ini dagangan es lumut saya. Oh dagangan es lumut ya? Ini namanya es lumut. Iya betul es lumut. Oh kayaknya saya baru tahu loh ada namanya es lumut. Ini berarti jualannya setiap hari pakai ini nih? Setiap hari pakai strofom. Oh Pak Nano sama Fahri atau gimana? Kalau pagi saya sendiri. Kalau pagi abang, sekolah. Kalau pagi saya sendiri. Kadang kan saya bawa ke kantin. Saya titipkan kantin sekolah Fahri. Oh di sekolahnya Fahri. Oke 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 oke. Nah malam hari ini kan beda nih, unik nih. Ada bawa es lumut. Terus kemudian Pak Nano sama Fahri ada juga barengan berdua di malam hari. Di panggung mimpi jadi nyata kira-kira mimpinya apa sih Pak Nano? Mimpi saya, saya ingin mempunyai sebuah freezer dan coolbox. Oh freezer dan coolbox untuk produksi ini maksudnya? Betul. Oh untuk produksi ini sama untuk jualan kalau coolboxnya ya? Betul ya. Oke sebelum mewujudkan mimpinya, saya mau coba boleh? Selamat. Fer, gak apa-apa ya? Duluan ya. Inilah untungnya ya disini ya. Itulah bedanya kita berdua ya. Kamu lebih dekat. Minta dewan juri saya izin ya coba ya. Ih saya baru pertama kali lho makan. Es lumut ya. Es lumut. Coba kabarin gimana rasanya. Iya betul. Oke saya cobain gak apa-apa Pak Nano ya. Silahkan Pak. Mohon maaf nih jualannya. Jangan cobain aja bayar men. Nanti bayarnya minta sama Mas Ferdi. Ya Allah, yang minum siapa yang bayar siapa ya. Bismillah. Ini rasa apa kira-kira ya? Rasa yang pernah ada. Oh rasa mangga. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada rasa mangga, coklat sama melon. Oh ada semuanya boleh gak sih Pak? Boleh ya Pak. Oh iya boleh ya, udah diizinin Fer ya. Bismillah. Wah aduh. Ini kayak iklan. Kasih kabar rasanya gimana? Numero uno. Waduh. Enak banget Pak. Mantap ya. Udah ini saya bawa pulang aja semua ya. Ini enak banget loh. Nanti abis ini saya cobain ya. Gak boleh, saya bawa pulang dulu. Wah udah gak bisa dong. Kita semua juri juga mau mencoba. Pak Nano ini satu saya bawa pulang boleh ya. Silahkan Pak. Oke kalau gitu. Silahkan Fer. Terima kasih banyak Matt. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Matt. Pak Nano dan Fahri. Selamat datang di Panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini jualan es lumut sudah berapa lama Pak Nano? Kurang lebih satu tahun lah Pak. Tadi diceritakan kalau pagi itu jualan di sekolahnya Fahri gitu. Kalau pagi saya titip di kantin sekolahnya Fahri. Oh oke. Kalau siang dan sore baru keliling. Kalau sore saya mangkal di depan gang. Mangkal di depan gang. Ini selalu ditemani sama Fahri berpelukan apakah ada gangguan penglihatan atau kenapa nih Pak Nano? Gangguan penglihatan mata saya kurang begitu jelas untuk penglihatannya. Sudah sejak lahir atau baru belakangan? Dari 2021. Karena apa itu Pak? Karena kecelakaan. Karena kecelakaan. Karena kecelakaan juga disampaikan itu ada minuman alkohol. Oke. Jadi Bapak sudah ke dokter itu yang disampaikan? Sudah. Saya sudah periksa ke dokter. Cuman kan dari dokter sarap matanya kena. Kena apa itu Pak? Bisa diceritakan. Waktu itu awal mulanya saya tuh membawa barang. Saya kan ojek online. Iya. Membawa barang sebanyak 7 barang ke daerah Cilincing. Jadi daerah Cilincing itu saya gak tau medannya itu kan banyak-banyak besar membawa baja-baja. Biasa baja. Iya. Jadi percikan baja itu masuk ke dalam mata saya. Memang pada saat itu posisi mata saya tuh gak ditutup dengan kaca helm. Terus kalau yang alkohol Bapak sudah lama gitu mengkonsumsi alkohol atau gimana? Jadi setiap saya buka kerja. Waktu pas pulang kerja dari rumah sakit. Saya kan mau kerja di rumah sakit juga sebagai Cilincing Service. Nah terus pulang kerja saya ngojek online. Dari ngojek online saya tuh pulang selalu malam. Nah saya minum alkohol untuk istilahnya menambah tenaga. Karena keseringan saya tuh jadi timurnya seperti ini. Oke. Sudah berhenti sekarang Pak? Sekarang Alhamdulillah saya udah bertobat. Alhamdulillah. Ini jadi jualan es lumut nih idenya awalnya gimana ceritanya Pak? Jadi awalnya ide itu dari tetangga. Tetangga mengasih masukan kepada istri saya. Bu lebih baik jualan es lumut aja. Coba dicoba. Insya Allah pasti banyak yang beli. Nah istri saya sharing lah ke saya. Ya mau gak jualan es lumut katanya. Yaudah gak apa-apa saya bilang begitu. Cuman modalnya berapa? Gak terlalu ini banget katanya. Ya akhirnya saya dibantu lah sama tetangga saya. Dengan dipingimin duit. Saya baru bisa berjualan. Oke. Jadi istri yang buat, bapak yang jualan dibantu Fahri. Betul. Bisa melayani pembeli Pak? Ini kalau melihatnya seperti kondisi seperti sekarang ini? Alhamdulillah masih bisa. Masih bisa ya. Berapa persen bapak melihatnya kurang lebih nih? Jarak dari sini kesananya saya gak begitu jelas. Gak jelas banget. Jadi sudah tidak jelas ya. Kalau hari-hari habis terus Pak? Atau kadang-kadang tersisa? Kadang gak tentu. Kadang kalau kita bawa 30 biji yang laku cuman 4. Laku 3. Jadi. Kalau di sekolah juga kadang gak tentu dibawain 20 botol. Kadang laku cuman 9, 6. Satunya dijual berapaan ini Pak? Saya jual kalau di gang dapet nomor saya 7 ribu. Tapi kalau di sekolah saya titipin ke kantin 5 ribu. 5 ribu. Oke. Jadi kadang-kadang ya gak habis bahkan rugi gitu ya. Betul. Bisa bertahan berapa lama es lumutnya Pak? Paling lama 1 minggu. 1 minggu. Mudah-mudahan dengan nanti kalau mimpinya jadi kenyataan ada freezer dan juga ada cool box bisa bertahan lebih lama ya. Amin. Saya sekarang mau ngobrol sama Fahri nih. Fahri kamu umur berapa sekarang? Umur 12 tahun. 12 tahun. Anak saya juga yang paling kecil namanya Fahri. Umurnya 10 tahun mau 11 tahun. Jadi kurang lebih usianya sama. Tapi kamu hebat sekali sudah membantu ayah. Berbakti untuk ayah. Membantu keluarga untuk berjualan. Kamu ngebagi waktunya bagaimana tuh antara sekolah dan berjualan? Pas pulang sekolah mandi, sarapan, eh makan. Habis itu istirahat sebentar baru ngebantuin ayah. Sampai jam berapa biasanya Fahri? Kalau itu dari setengah 1 pulang sekolah sampai jam setengah 6. Sampai setengah 6. Ya kalau di rumah. Pulang masih belajar lagi buat PR? Iya. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Fahri ya. Luar biasa sekali Fahri. Sekarang saya beri kesempatan kepada juri. Untuk bertanya ke Pak Nano dan juga Fahri. Pak Adenan kami silahkan. Terima kasih Pak Dali. Pak Nano. Siapa? Luar biasa perjuangan Bapak ya. Saya lihat dari kisahnya. Kira-kira berapa ya jarak yang Bapak tempuh dari rumah itu. Membawa ini es ke lokasi jualan itu? Jaraknya jauh Pak ya. Kalau dulu saya kan berjualan di rumah sakit. Karena dulu menurut saya sangat kejauhan. Saya pindah aliran jadi dagang di depan rumah. Jaraknya kurang lagi. Gak terlalu jauh banget lah Pak. Dari rumah kurang berapa ya? 200 lah. 200 meter? Iya. Lebih kurang ya? Iya. Jadi dibawa pakai apa ini? Saya panggul. Oh dipanggul? Dipanggul. Jadi meja, saya panggul meja dulu. Pertama saya keluarin meja, saya taruh depan meja, depan gang. Setelah itu strophom berisikan es batu yang udah dipecah-pecahin. Langsung saya panggul, saya taruh depan gang. Setiap hari itu. Oke, cukup berat juga ya berarti bawaannya ya? Ya Alhamdulillah lumayan. Oke, makasih. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya Pak Nano dan juga Fahri. Pak Nano, selama berjualan dari tahun 2021, jadi sudah hampir mau 4 tahun ya. 3 tahun berjalan. Pernah dibohongin sama orang Pak? Alhamdulillah gak pernah Pak. Alhamdulillah gak pernah, tapi yang bayar yang gak sesuai ada gak? Gak ada, sesuai semua. Sesuai semua, Alhamdulillah. Istri Bapak, tadi kalau saya lihat di tayangan video, itu tinggal di rumah atau bekerja juga Pak? Istri saya bekerja jadi ART. Jadi ART. Itu ART pulang pergi atau? Pulang pergi. Pulang pergi. Yang membuat es lumut tadi dikatakan istri jadi ya? Iya. Jadi sepulang kerja atau malam hari dia membuat es lumutnya untuk dijajakan esok hari begitu? Iya. Nah, Bapak suka bantuin juga Pak untuk membuatnya? Kadang-kadang gantian. Kadang-kadang gantian. Kalau istri saya capek, lelah, saya yang membuat es lumutnya. Kita kasih kesempatan juri untuk bertanya kepada Pak Nano dan Fahri. Kami silahkan Pak Mindiarto untuk dapat bertanya, silahkan. Selamat malam Pak Nano dan juga Fahri ya. Selamat malam. Tadi kalau enggak salah terucap es lumutnya bertahan hingga satu minggu itu ya. Apa di rumah sudah punya itu namanya apa kulkas atau lemari es untuk menyimpan sehingga tidak mudah untuk basi begitu? Di rumah ada kulkas Pak, cuman untuk peninginnya kurang begitu dingin lagi gitu. Jadi kulkasnya tidak berfungsi dengan baik begitu ya? Betul. Maka membutuhkan apa? Freezer. Freezer, oke. Terima kasih. Cukup Pak Mindiarto, boleh kita berikan tepuk tangan? Terima kasih Pak Mindiarto. Tadi kalau saya lihat Fahri ini anak yang luar biasa ya Pak ya. Usia 12 tahun, bisa membagi waktu, membantu ayah dan ibunya. Semoga Fahri kelak menjadi orang besar ya Fahri ya. Dan semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Di kesempatan ini mungkin Pak Nano ada yang ingin disampaikan kepada Fahri? Kalau buat saya tetap semangat Fahri membantu orang tua agar kamu kelak menjadi orang yang berguna bagi diri kamu. Ayah gak bisa ngomong apa-apa dengan kondisi seperti ayah seperti ini. Ayah cuma bisa banyak berdoa kepada kamu. Biar kamu jadi anak pinter Fahri. Ayah sebelum minta maaf sama kamu. Karena ayah gak bisa ngajarin kamu lagi Fahri. Itu aja pesan saya buat Fahri. Baik Pak Nano. Fahri ada yang ingin disampaikan kepada ayah? Tidak ada. Fahri sayang sama ayah. Fahri akan terus doakan ayah dan bantu ayah. Doakan terus dan bantu ayah dan ibu ya. Semoga apa yang kamu cita-citakan bisa tercapai. Dan juga bisa menjadi kenyataan. Demikianlah pejuang mimpi kita yang pertama. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari mereka berdua. Semoga apa yang mereka impikan bisa menjadi kenyataan di panggung mimpi jadi nyata kali ini. Setelah ini kita akan berkenalan dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Assalamualaikum Pak Nawawi. Boleh deketan lagi mikrofonnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke sehat Pak Nawawi, Pak Munir? Alhamdulillah sehat. Ini katanya datang-datang jauh dari Kediri? Iya. Jawa Timur, Jay? Iya. Oh oke oke. Kalau boleh tahu Pak Nawawi ini sekarang usianya berapa? 79. 79? Tapi masih semangat boleh dokter putangkan Pak Nawawi. Sangat luar biasa ya. 79 tahun datang dari Kediri Jawa Timur. Kalau boleh tahu sehari-hari Pak Nawawi ini kegiatannya kesibukannya apa? Ngeramut ODGJ. Hah? Ngeramut ODGJ. Oh ngerawat ODGJ? Ngerawat ODGJ. Oh ngerawat ODGJ. Itu ODGJ-nya dimana? Tinggalnya ngerawatnya di? Di rumah. Di rumah. Di rumah? Iya. Di rumah. Maksudnya ODGJ-nya dirawat di rumah berarti tinggal bareng dong? Iya. Tinggal bareng di rumah. Tinggal bareng sama Pak Nawawi dan Pak Munir di sekolah. Pak Munir ini kalau boleh tahu? Saya anak. Anak. Oh anaknya Pak Nawawi. Oh berarti maksudnya Pak Munir, Pak Nawawi sama sekeluarga besar tinggal bareng sama ODGJ yang dirawat? Iya. Oh subhanallah. Ada berapa banyak? Yang sekarang 25. Masya Allah. Boleh dong tepuk tangan dong. Waduh. Saya kadang-kadang kalau di mimpi jadi nyata itu amaze banget ya. Betul. Orang-orang yang sangat-sangat baik datang malam hari ini. Kalau boleh tahu Pak Nawawi, malam hari ini sudah ada di sini kira-kira mimpinya apa? Minta pagar rumah. ODGJ. Oh pagar rumah? Iya. Minta pagar rumah buat ODGJ satu. Buat kenyamanan tetangga. Hari ini kesini pingin punya mimpi. Punya pagar di rumah supaya teman-teman ODGJ-nya gak kemana-mana di rumah terus aman gitu ya. Betul? Oke sudah siap untuk mewujudkan mimpinya? Siap. Siap ya kalau begitu silahkan maju dua langkah. Ya silahkan Pak. Terima kasih Matt kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ini kisah yang sangat inspiratif Pak Nawawi, Pak Munir. Selamat datang di panggung mimpi jadi nyata. Jadi ini pertama kalinya datang ke Jakarta Pak Nawawi dan Munir? Udah yang ketiga kali mungkin. Ketiga kali. Kalau Pak Nawawi? Ya sama. Sama lah. Sama tiga kali. Sebelumnya di Jakarta waktu itu kemana dan dimana? Saya dulunya pernah dua tahun itu di Sunter. Oh. Kerja nukang di sekolahan Santo Lukas. Oke. Dulu Bapak ini waktu muda kerjanya apa Pak Nawawi? Kalau masih muda ya sejak kecil itu apa itu bajak panah itu dengan capi. Dengan capi. Pak Nawawi ini asli kediri? Asli nganjuk. Oh nganjuk. Yang kediri itu tinggal di kediri? Tinggal di kediri ibu. Saya tertarik Pak 25 orang dirawat di rumah ODGJ. Itu tentunya gak mudah ya. Apalagi Mas juga ikut membantu merawat gitu. Itu gimana awal ceritanya dulu? Dulunya ada pesantren itu yang pesantrennya sudah seperti berkembang lah sudah. Ya. Nah itu ada yang kesurupan itu anak berapa itu? Delapan semua. Yang itu delapan. Jadi anak kesurupan itu semua itu Kiai-Kiai itu gak bisa nangani lah. Nah saya pas itu di situ itu pas ya kerja nukang gitu. Oke. Ngeriak Pondok gitu. Pesantren itu. Lantas lurahnya Pondok itu dengan saya itu sudah. Jadi kalau malam saya kerja. Nukang. Nukang gitu. Saya baturi melek. Bah gitu. Nah itu kenal dengan saya baik. Lantas kepada Kiai-Nya itu. Mbak Iyawo Kiai-Kiai gak ada yang bisa menembuhkan itu. Mbak Iyawo Pak Nawawi aja diambil gitu. Diapain sama Pak Nawawi waktu itu? Lantas Kiai-Nya itu bilangnya. Bilangnya itu Bapak Nawawi itu mengkerja pegangannya itu cetok grajio payah bisa. Tapi santri yang kepalanya Pondok itu enggak. Pesantren itu ya blubut aja terus bilang gitu aja. Dan akhir-akhir empat kali, tiga kali. Ya terus ya bagaimana ya sih. Kalau sudah, kalau Pak Nawawi bisa sekarang udah. Boleh dicoba gitu. Akhirnya. Saya dipanggil ya jam dua malam itu. Ya waktu kerja gitu ya terus saya. Ya mungkin-mungkin ini pembukaan saya dibuka oleh Allah yang semacam ini. Jadi sama Bapak itu. Diapain Pak? Berangkat ya. Dipijit sama dikasih doa. Sembuh. Ya Alhamdulillah dapat santri yang keserupan itu ditangani oleh Bapak terus sembuh. Alhamdulillah. Itu awal mulanya ODKC mulai datang ke rumah. Oh jadi tetangga-tetangga atau orang-orang datang minta tolong didoain, pengobatan gitu. Iya pengobatan seperti itu. Kalau di desa kan dulu, apa namanya, masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Sementara Pak Nawawi sendiri dari kecil sekolahnya, sekolah Islam ya Pak di Madrasah ya. Alhamdulillah. Jadi berkat doa dan izin Allah ya tentunya sembuhnya. Jadi kalau sekarang ini ada 25 ODKC yang dirawat di rumah, paling banyak pernah berapa Pak? 45. 45 di dalam satu rumah? Iya. Di rumah itu ada Pak Nawawi, Mas Munir, Ibu, terus kakak Ade ada berapa? Kakak. Kakak. Iya. Dari mana saja Mas, 45 orang? Dari kediri semua atau dari luar kota juga? Dari luar kota. Seluruh Indonesia lah sudah. Dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Aceh. Usia berapa aja itu? Usia berapa? Rata-rata 30 sampai 50 tahun. Oh jadi yang sudah dewasa. Iya, sudah dewasa. Ada yang wanita juga? Ada. Yang merawat kalau kalian pria ada siapa? Ibu. Ibu. Masya Allah. Ada kakak perempuan juga kalau kadang-kadang di rumah. Masya Allah. Kegiatan mereka sehari-hari jadi ngapain nih di rumah nih para ODKC ini? Diajakin sholat. Diajakin sholat? Iya. Yang paling utama itu sih. Yang paling utama itu. Iya. Kalau misal ada kayak bangun rumah gitu, pasien-pasien itu daripada manggil pulih, pasien bisa. Bisa membantu mereka? Bisa. Bisa. Masya Allah. Juga ada yang cari rumput juga ada. Ini di layar lagi ada kegiatan para ODKC di rumah gitu ya. Ini mereka jadi sehari-hari bisa dibilang sholat, membantu untuk kegiatan. Mengajarkan mereka bagaimana nih jadinya? Cuma dibilangin aja langsung nurut. Gak perlu apa. Surut sama Pak Nawawi apa? Iya, sama Bapak. Sama saya juga kadang kalau saya suruh gitu langsung nurut. Oh, Masya Allah. Ini mengapa harus di rumah tinggalnya? Ya soalnya kita bisa memantau. Kan soalnya kalau kebanyakan yang ditaruh rumah itu, yang di rumahnya pasien itu udah parah. Suka ngamuk, suka mecahin apa-apa gitu. Kondisi setelah di rumah lebih tenang? Lebih tenang. Jadi kalau mungkin orang 100% kalau di rumah gak bisa 100%, 75% waktu saudara dateng gitu, bisa. Gak sampai ngamuk, gak sampai anu gitu. Oke. Oke, kita beri kesempatan kepada juri untuk bertanya ya. Yang bertanya kepada Ibu Jovita, kami silahkan. Terima kasih Kak Ferdy. Ya. Selamat malam Pak Nawawi dan Munir. Ya, selamat malam. Selamat malam. Tadi saya sangat terkesan ya, saya melihat tayangan dan bagaimana orang dengan gangguan jiwa ini, yang tadinya biasanya tanda kutip kan terbuang oleh masyarakat. Bahkan dari keluarganya sendiri terbuang. Tapi di sini Bapak dan anak Bapak dengan besar hati menerima mereka, bahkan memberikan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dapat mereka melakukan sehingga mereka bisa berdaya begitu ya. Nah, tadi kan jumlahnya 25 orang, bahkan pernah sampai 45 orang dengan masyarakat yang ada di sekitar Bapak. Bagaimana tanggapan mereka? Prodaya yang kontrak lah. Jadi semua itu pernah di, di apa itu, dengan orang kampung semua itu di tempat saya itu, ya disuruh bagaimana lah. Ya, Alhamdulillahnya gini Bu. Alhamdulillah itu diem. Saya datang, saya wului, salam-salamualaikum, enggak ada yang jawab. Masih seken sama Bapak. Belum-belum sudah dipingkam dengan Allah lah. Jadi enggak ada yang jawab, salam itu enggak ada. Nah, belum-belum sudah dipingkam dengan Allah lah. Ya, gitu kan. Coba apa acara. Acara bagaimana. Ya, jadi ya persahabat. Jadi UGD itu, pasien itu ada yang mengambil kelapa muda dua itu pekaranya. Masya Allah lah, mengambil kelapa dua aja loh. Itu coba itu ditanyai. Saya gitu kan. Coba itu bilang-bilang, sepedanya hilang. Tapi entah yang ambil itu, entah UGD itu, entah bukan. Kalau minta hijau, minta ganti, silahkan lah itu pilih sepeda itu. Apalagi kelapa dua, minta berapa? 100 ribu satu, saya bayar. Jadi kan di daerah saya, di desa gitu, ya ada pro dan kontra ya, wajarlah. Namanya juga UGD. Jadi tinggal di dalam lingkup desa yang kecil, terus ada UGD. Pro dan kontra selalu ada. Terus apa namanya, mungkin orang di desa juga masih segan sama Bapak. Kalau ada Bapak kan tetap manggil. Bapak. Seperti itu. Ada orang yang sakit. Mulai tahun 2000 sampai sekarang. Tapi saya bilang, aku belum pernah kok menerima angklopnya orang sini. Tidak mau saya. Jadi seperti itu. Jadi ya, salah satu langkahnya ya, kemarin waktu tahun 2020, dari Dina Sosial ke diri, datang ke rumah. Intinya sih ada pengaduan dari masyarakat sekitar. Di situ saya disuruh untuk buat yayasan. Nah, waktu itu baru tahun 2020 kalau nggak salah, itu saya buat yayasan sendiri. Nah, itu dibantu dari Dina, diarahkan ke notaris. Nah, saya buat yayasan dan saya sebagai ketua yayasannya. Seperti itu. Nah, terus waktu itu pun juga Anu dari Dinas Kesehatan juga bilang, ada warga yang seperti itu bilang, ya kalau sosial seperti ini nggak boleh ditutup. Harus tetap dijalankan. Seperti itu. Nah, seperti itu sih Bu. Sukses selalu Pak Naoi dan Muni. Ya. Terima kasih Bu pertanyaannya, kita berikan tepuk tangan. Ini yang dari tadi saya mau tanyakan, Dina Sosial sudah datang, sudah melihat, diarahkan untuk membuat yayasan. Ikut membantu nggak Dina Sosialnya? Kalau Dina Sosial, Alhamdulillahnya setiap tahun Dina Sosial itu, kan Dina Sosial itu punya list nih Pak. Punya list, oh mana aja yang dikunjungi. Nah, Dina Sosial itu punya kayak, apa namanya, satu instansi lagi. Oh, jadi tahunnya yayasan kami, nah setiap tahun setiap puasa, setiap puasa berkunjung. Tapi ada bantuan nggak dibuatkan atau ikut membantu? Iya, ada bantuan. Ada ya? Bantuan satu. Satu tahun sekali, sebagu. Seperti itu. Oke, Pak Naoi, sudah bertahun-tahun akhirnya merawat ODGJ di rumah. Jumlahnya puluhan. Bahagia nggak, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada dulunya kerja yang bagaimana, sudah lah. Kerja keras sudah. Akhir-akhir sudah tua, dengan Allah dikasih pekerjaan yang begini, saya terima dengan ikhlas pindolah. Saya berjuang yang sobat ini. Mas Munir, membantu Bapak khususnya dalam menjaga ODGJ di rumah, ini berat nggak, Mas? Pasti berat. Apa beratnya boleh ceritakan kepada kita? Satu pilihan yang berat ya, Pak. Ada kerja juga nggak, Mas? Ada. Kerja apa, Mas? Di peternakan, di peternakan. Di diri. Oke. Sebenarnya satu berat ya, Pak. Satu. Tapi ya gimana, orang tua udah tua, ini ada tanggung jawab sebagai anak, melindungi keluarga. Di apapun juga, Bapak sama Ibu yang rawat saya sampai besar. Luar biasa, Mas. Jadi ya, gimana pun tetap harus siap. Masya Allah. Semoga ini bisa menjadi amal yang baik untuk mas ke depan nanti ya. Sudah berkeluarga, Mas? Alhamdulillah, kalau ini saya nih. Sudah punya anak? Belum. Sudah punya anak? Belum. Baru bulan ruah, kemarin. Oh, baru. Kalau istrinya Mas Munir, mendukung nggak? Untuk kerja membantu Bapak hari-hari, Mas Munir. Masih penyesuaian. Gimana? Masih penyesuaian, Alhamdulillah sih. Masih penyesuaian. Tapi yang penting adalah berbakti kepada Bapak dan Ibu ya. Iya. Kenapa Mas memilih hal tersebut, boleh diceritakan sampai Mas sampai terus mengutamakan berbakti kepada orang tua? Iya. Ya saya, saya sudah besar seperti ini. Ya saya, saya selalu ingat orang tua. Saya membesarkan sampai seperti ini ya orang tua. Jadi apapun yang terjadi, orang tua di rumah saya selalu ingat. Saya harus siap untuk menjaga orang tua saya. Semoga bisa terus bertahan dan istiqomah ya Mas ya. Iya. Ini selama mengurus puluhan orang, Mas Munir, Bapak ini dapat bantuan dana dari luar atau gimana? Kalau bantuan dari luar sih pernah dapat. Tapi yang menjadi apa namanya, keseharian di rumah itu ya dari keluarga pasien. Oh dari keluarga pasien. Ya dari keluarga pasien, tapi yang apa namanya semampunya. Semampunya. Jadi ada yang ngasih lebih, ada yang ngasih enggak, ya ada. Ada juga. Selama merawat ini ada kejadian yang mungkin berkesan untuk Mas Munir dan juga Bapak? Yang paling berkesan ya ada pasien itu dari kecil, saya itu juga diramut. Apa yang namanya, diajak main. Terus udah besar seperti ini, dia juga datang. Apa namanya, masih ingat sama saya. Jadi sempat sudah pulang nih ya. Iya udah pulang, terus kembali lagi terus ingat sama saya. Jadi kalau boleh tahu, di rumah nih tidurnya gimana nih? Di kamar, mereka ada kamar sendiri-sendiri atau maksudnya satu kamar? Di rumah ada musola satu. Iya. Terus yang lain ada di ruang tamu. Jadi ya. Tidur gelar rame-rame gitu. Gitu rame-rame. Oke. Yang perempuan? Yang perempuan di belakang, ada kamarnya juga. Kalau yang perempuan disendirikan. Oke. Kalau musola, Bapak bangun memang untuk mereka gitu? Iya, memang untuk mereka. Untuk ibadah bersama dengan mereka. Sampai-sampai saya sendiri juga tidur aja di depan. Sama mereka jadinya? Iya. Soalnya jaga kalau malam ada yang keluar gitu atau enggak. Tiba-tiba ada malam-malam pasien datang dari jauh gitu. Iya. Langsung. Kalau makan sehari-hari bagaimana? Kalau makan sehari-hari, ibu yang masak. Ibu yang masak. Iya. Untuk rame-rame nih? Iya, untuk rame-rame. Jadi untuk kebutuhan beras dan lauk segala, ibu semua yang masak dan ibu? Iya. Iya, ibu semua yang mengurusnya makan. Apa namanya? Juga ada pasien yang... Minta apa aja. Iya, ibunya. Saya suruh minta ibu. Pasiennya kalau apa namanya? Yang udah mulai agak sembuh, itu juga bantu ibu untuk masak. Oke. Ini dana untuk kebutuhan harian, makan dan lain sebagainya, itu disediakan oleh keluarga pasien atau dari bapak dan keluarga? Dari keluarga pasien. Dari keluarga pasien. Iya, jadi yang alhamdulillah rezekinya banyak, yang ngasihnya banyak, ada yang keluarganya gak mampu, ya wis, soalnya kita kan gak tau. Namanya orang, ada yang susah, kita juga gak tau. Jadi kalau setiap pasien yang datang sama saya tanya, mas bulanannya berapa? Saya gak matau harga, pokok semampunya, saya ikhlasnya dari keluarga. Kita juga gak tau. Tiba-tiba ada apa di rumah, saya juga gak tau. Masya Allah, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Perlu kita contoh dan menjadikan bahan renungan untuk kita semua. Ibu Sri, kami silahkan jika ingin bertanya. Baik kak, terima kasih. Sugeng dalu Pak Nawawi. Ya, sugerikan. Di awal tadi saya mendengar bapak mimpinya itu mempunyai pagar. Iya. Mengapa pagar itu bapak merasa perlu mempunyai pagar? Nah, kira-kira apakah bapak pernah sebelumnya mengukur berapa kebutuhan untuk banyaknya atau luas pagar yang dibutuhkan itu? Kalau muka itu saya lihat, jadi sudah dikotak, sudah dikotak dengan tukang, kira-kira tingginya 1 meter, jadi berkotak-kotak gitu. Jadi kalau muka itu tinggal besinya, jadi kira-kira 2 meter tingginya besi itu, itu sama dengan. Lantas, belakang rumah itu sudah ada pagar, 3 meter sudah. Kalau yang depan sekitar 25 meter, itu punya anu besinya aja. Besinya aja. Besinya aja, soalnya yang lama sudah ada tembokannya. Sudah ada tembokannya. Kalau yang kanan-kiri mungkin 13 meteran. Jadi kanan-kiri 26 meter ya. Kurang lebih begitu, Bu Sri. Terjawab? Jawab. Baik, terima kasih banyak Bu Sri, kita berikan tembok tangan. Semoga mimpinya Mas Munir dan juga Bapak Nawawi menjadi kenyataan malam hari ini. Yang pasti setelah ini kita akan melihat siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi nyata. Tidak akan pernah sia-sia perbuatan baik itu. Karena pasti akan menghasilkan sesuatu. Seperti yang apa yang dilakukan oleh Pak Nawawi dan juga keluarga. Kita kembali saat lagi. Ya, malam hari ini kita sudah menyaksikan kisah yang sangat luar biasa dari para pejuang mimpi kita di panggung mimpi jadi nyata. Yang pertama ada Fahri yang berbakti kepada orang tuanya Pak Nano dan ada juga Pak Nawawi yang dengan setulus hati merawat para ODGJ di rumahnya. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan mimpi mereka di panggung mimpi jadi nyata, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Di panggung mimpi jadi nyata, kira-kira mimpinya apa sih Pak Nano? Mimpi saya, saya ingin mempunyai sebuah freezer dan coolbox. Oh freezer dan coolbox untuk produksi ini maksudnya? Betul. Oh untuk produksi ini sama untuk jualan kalau coolboxnya ya? Betul, iya. Tetap semangat Fahri membantu orang tua agar kamu telah menjadi orang yang berguna. Kami ingin bagi diri kamu, ayah gak bisa ngomong apa-apa dengan kondisi seperti ayah seperti ini. Kalau boleh tahu Pak Nawawi, malam hari ini sudah ada di sini kira-kira mimpinya apa? Minta pagar rumah di LIDGG. Oh pagar rumah? Iya, minta pagar rumah buat ODGG. Satu, buat kenyamanan tetangga. Saya sudah besar seperti ini, saya selalu ingat orang tua, saya membesarkan sampai seperti ini ya orang tua. Jadi apapun yang terjadi, orang tua di rumah saya selalu ingat, saya harus siap untuk menjaga orang tua saya. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung mimpi jadi nyata. Para pejuang mimpi kita ada Fahri dan Pak Nano dan juga Pak Nawawi dan Pak Munir. Ya, silahkan setiap. Terima kasih banyak Matt. Dua-duanya memiliki kisah yang begitu luar biasa. Fahri berbakti kepada ayahnya, begitu juga Pak Munir yang berbakti kepada ayahnya. Mimpi mereka malam hari ini tentunya memiliki hal yang sangat positif. Fahri dan juga Pak Nano berharap memiliki freezer dan juga cool box. Sementara Pak Nawawi dan juga Mas Munir mempunyai mimpi agar memiliki pagar, agar para ODGJ yang tinggal di rumah bisa lebih nyaman tinggal di dalam dan tidak keluar rumah sehingga bisa mengganggu kenyamanan orang yang tinggal di sekitar rumah. Namun, di mimpi jadi nyata tentunya hanya ada satu mimpi yang akan diwujudkan. Siapakah di antara keduanya yang mimpinya akan diwujudkan pada malam hari ini? Dewan juri telah berdiskusi. Jika nanti grafik berhenti di angka satu artinya mimpi, pejuang mimpi kita akan terwujud. Jika grafik berhenti di angka dua, proses perwujudan mimpi akan diwujudkan. Jika grafik berhenti di angka tiga, kami mohon maaf, artinya mimpi pejuang mimpi tidak akan terwujud. Siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan jadi nyata? Mari kita sama-sama saksikan grafik berikut ini. Waktu 40 detik menentukan nasib apakah Pak Nano dan Fahri atau Pak Nawawi dan juga Mas Munir yang mimpinya akan menjadi nyata di kesempatan malam hari ini. Menuju ke proses titik nomor tiga telah dilalui, proses perwujudan mimpi yang akan kita lihat di titik nomor dua. Waktu tersisa saat ini adalah 15 detik, posisi kejar mengejar. Proses perwujudan mimpi Pak Nawawi dan juga Pak Nano sudah terlihat. Waktu tersisa tinggal tiga detik, siapa yang mimpinya akan terwujud? Kedua pejuang mimpi kita mimpinya terwujud. Selamat mendapatkan Pak Garn, Pak Nano dan Fahri. Selamat mendapatkan freezer dan juga cooler box. Alhamdulillah. Punya freezer Pak, punya cooler box. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Nawawi, Mas Munir. Sudah punya pagar, sehat terus. Semoga amal baik yang Bapak dan keluarga lakukan bisa menjadi amal jariah yang menolong kelam. Terima kasih sudah banyak menginspirasi kita di kesempatan malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan mungkin Mas Munir, mewakili Bapak? Saya ucapkan terima kasih kepada DAI TV terutama. Sudah jauh-jauh tiba-tiba mundang saya ke sini. Saya ada satu kesempatan dan saya bisa datang ke Jakarta. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih sebanyak-banyaknya untuk DAI TV. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk Mas Munir dan juga Pak Nawawi. Ya. Silahkan. Pak Nano. Apa yang diucapkan? Iya. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak berbicara-bicara terima kasih kepada DAI TV. yang telah mengundang saya ke sini ke acara Mimpi Jadi Nyata. Akhirnya mimpi saya terwujud. Saya mempunyai freezer dan cool box. Terima kasih banyak buat DAI TV dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nano dan juga Fahri. Sehat terus, semangat terus. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik. Fahri terus bantu Bapak dan Ibu ya. Betul sekali. Malam hari ini kita belajar banyak dari para pejuang mimpi kita. Dan semoga ini menginspirasi kita untuk bisa terus menyebar kebaikan di antara sesama kita. Dan kami juga mengundang perusahaan di luar sana yang ingin terus serta mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Anda juga bisa menyaksikan ulang tayangan Mimpi Jadi Nyata di kanal Youtube Mimpi Jadi Nyata DAI TV. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Baik, saya Ferdi Hasan dan juga Raden Madlias. Beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam dan sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya. Terima kasih.